All together, it's good I just wonder, if you like me I can show you my love, here it is Don't be shy again Akhirnya kita nyampe juga Hah, capek banget Ini taruh dimana cahaya? Taruh aja di meja Iya nih capek banget Sampai-sampai aku kegerahan nih Cuaca di luas sangat panas banget Cahaya, kamu punya minuman segar gak sih? Iya cahaya, aku juga mau Aku haus nih Waduh, minuman segar Kayaknya gak ada deh Tuh kan, kulkas aku aja kosong kayak gini Tapi cuma ada minuman, Bit nih Kalian mau gak? Tapi dingin kan? Iya dingin lah, kan taruh di kulkas Iya udah deh gak apa-apa Aku mau deh Daripada aku kehausan kayak gini Iya cahaya, aku juga mau dong Cah, kamu mau juga? Boleh? Ya udah, tunggu ya Aku cuma ada minuman kayak gini Biasanya sih kalau kulkasnya lagi penuh Semua minuman ada Tapi ini lagi kosong aja kulkasnya Mama aku belum belanja bulanan Ini meka Makasih cahaya Ini cah Makasih Aku juga mau Kalau minuman ini kayak gini sih Sebenarnya aku kurang suka ya Karena itu bagi aku rasanya kayak aneh gitu Tapi kalau dingin Boleh lah Mama aku juga selalu stok minuman, Bit Katanya sih sehat Memang sih rasanya gak begitu enak Tapi lumayan adem ya di tenggorokan Kalau aku malah suka Karena aku gak begitu suka sama minuman yang terlalu manis Udah lah, minuman apa aja Yang penting bisa buat tenggorokanku jadi lega Nah Jadi gimana nih kita mulai masaknya sekarang Iya iyalah Kalian sudah pada lapar atau belum sih Aku udah lapar Ayo kita mulai masak sekarang Aku juga udah nih Yaudah Ini Agak diberesin dulu kali ya mejanya Biar gak terlalu berantakan Iya, kita beresin dulu aja Bentar ya Aku mau naruh dompet aku dulu Taruh disini dulu deh Aku simpan di kulkas dulu ya teman-teman Iya Nanti buat yang dimasak Dikeluarin Iya Nah Ini sayur-sayurannya Ada jamur Tomat Nah ini daging-dagingnya Paling males Paling males kalau megang-megang daging Suka bau amis gitu gak sih Nah jadi kita mau masak apa dulu nih cahaya Eh ini kosong Oh iya Sini Aku buang aja Lah emang udah kosong ya dibuang lah Iya Tadi mau aku buang tapi lupa Nah jadi kita mau masak apa dulu nih Ini disingkirin juga dong Biar mejanya gak penuh Itu taruh dimana dulu ya Oh iya Mekah Itu tolong taruh di depan dong Depan sini Iya Iya Taruh di meja aja Oke Biar gak sempit ya Hah Jadi Gimana ya Kita mau masak apa nih Sayuran Dicampur sama ayam aja ya Dicincang gitu Dipotong-potong aja Jangan dicincang Eh yaudahlah Boleh Nah sekarang Eh Natah Kamu motong-motong sayurnya ya Oke Nah Sayur apa dulu nih yang dipotong Ini Ada sayur kol Sama wortel juga Lah Cahaya Boleh gak kalau aku masak Boleh banget dong Kebetulan juga Aku gak gitu Pandai masak sih Nah Tocca aja yang suruh masak Masakan dia enak loh Yaudah Aku yang masak ya Ya Tapi gak gitu enak banget Masakan aku Kalau rasanya ada yang kurang Aku minta maaf ya Soalnya aku takut nih Takutnya gak sesuai ekspetasi kalian Gak apa-apalah Kalau aku mah Yang penting makanan sudah mateng Terus bisa dimakan Udah Gak harus enak Bener Gak harus enak Hehehe Ya maunya sih yang enak Tapi kalau gak enak Gak apa-apa Aku tetap makan kok Yaudah Yaudah Sekarang kita mulai masaknya Nah Ini sayur dicuci dulu Taraaa Aku mau liatin Toca aja deh Yaudah Kalian semua duduk santai aja Biar aku yang masak Masak Taruh bumbu-bumbunya Taruh kecap juga Sama lada hitam Ya biar ada pedes-pedesnya gitu Nah Mana dagingnya Lah Harus pakai daging juga Iya daging ayam mana Oh iya lupa Bentar-bentar Bentar Daging ayam Ini dia Nak Potongin dong Oke Sebelum dipotong Dicuci dulu Oh iya-iya Dicuci dulu ya Ah Suka lupa sih Kita potong ayamnya Potong Wih Jadi ayam goreng dong Udah sini-sini Masukin Wah Baunya sudah harum Iya nih Jadi makin lapor deh Sebentar lagi Juga matang nih Tinggal nunggu empuk aja Oh Ternyata Cara memasaknya Seperti itu Nanti aku cobain masak di rumah ah Iya meka Harusnya itu kamu belajar masak Kamu belum intermasak kan Aku sama sekali gak bisa masak Tapi Aku cuma bisa masak telur mata sapi Sama rebus air Atau masak mie instan Lah Itu mah semua orang juga bisa kali Aku juga bisa kalau masak kayak gitu Tapi Kalau aku lebih mending sih Aku agak jago masak Ya Biarpun gak sejago tocah Tapi aku pernah masak daging juga Dan kata mama aku Rasanya enak Lah Kenapa tadi gak kamu aja Nat yang masak Hehehe Enggak deh Karena aku pengen Nyobain masakan tocah Lah Bukannya kamu sudah pernah Cobain masakan aku Tapi aku lupa Rasanya kayak gimana Yaudah lah Gapapa Ini juga aku lagi masak Ini buat kamu Eh Buat kita semua Iya Makanya itu aku udah gak sabar nih Pengen cobain masakan tocah Padahal dulu udah pernah Aku masakin Iya ya Tapi aku benar-benar lupa Sama rasa masakan kamu Ca Kan tadi aku udah bilang Ia iya iya Gak usah ngegas juga Kali Oke Ini sudah matang Cahaya mana piringnya Piringnya Oh iya iya Piringnya ada di atas ini Ini dia piringnya Aduh Pake jatuh lagi Ah Ribu deh Nah Sayur pertama Sudah matang Ini sayur kol Sampur sama ayam Wah Mirip banget Sama masakan mama aku Pasti rasanya juga mirip Cobain aja nanti Nah Selanjutnya Kita mau masak apa nih Daging sapi Atau udang Mau dimasak gak Ya udah Masak semuanya aja Oke lah Kalau gitu Dikeluarin aja semuanya nih Dicuci-cuci Dan dipotong-potong Oh iya Nat Nih Kamu potongin ini dong Daun bawangnya Ah siap Kita potong Daun bawang Oke Semua masakan Sudah siap nih Nah Sekarang Kita tinggal makan Wah Udah gak sabar nih Perut aku udah lapar banget Sama aku juga Yaudah Bentar Bentar Biar aku siapin Minumannya dulu ya Nah Ayo teman-teman Kalian minum apa lagi nih Apa mau minuman Bit lagi Minum yang tadi Kamu beli aja Cahaya Itu loh Susu yang rasa strawberry Iya Cahaya Masa bit lagi Oh iya ya Karena aku ada Minuman ini Yaudah Ini aku tuangin Satu-satu Nah Udah deh Ini buat mereka Terima kasih Yaudah teman-teman Sebelum kita makan Kita mulai berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Fimma rizaktana Wa kina azabanar Amin Oke Waktunya makan Mantap Masakan kamu enak banget Cah Masa sih Iya beneran deh Kalian harus cobain Iya nih Aku juga mau cobain Hmm Enak banget Hmm Alhamdulillah Hmm Alhamdulillah Akhirnya kenyang juga Nah Kita kan habis makan-makan Terus kita mau ngapain lagi nih Biasanya sih Kalau habis makan Enaknya langsung tidur Wah Betul juga Eh Masa habis makan tidur sih Gak boleh tau Yaudah Kita nonton TV aja yuk Yaudah Ayo kita nonton TV Nonton ini aja ya Iya Iya apa aja lah Wah Ini boneka kamu Cahaya Iya lah Itu boneka aku Boneka siapa lagi Wah Bonekanya bagus banget Tuh Kalau dipegang Bonekanya bisa buka mata Dan kalau ditaruh Bonekanya merem Wih Keren Kamu beli dimana Cahaya Itu papa aku Yang beli Waktu kemarin pulang Papa aku Tiba-tiba Bawain aku oleh-oleh boneka itu Pasti Nata pengen banget Sama bonekanya Iya Memang Bonekanya bagus banget Pasti harganya Mahal Ya Gak tau sih Papa aku belinya Berapa Udah keliatan sih Ini kayaknya boneka Mahal Hah Mungkin Hah Kok aku ngantuk banget ya Habis makan sih Makanya langsung ngantuk Enaknya tidur nih Eh Kalau kamu pengen tiduran Ini sofanya tinggal ditarik aja Dan kamu bisa tiduran sekarang Yaudah teman-teman Karena aku udah kekenyangan Aku pengen tiduran dulu ah Aduh Nata Nata Orang habis makan Masa langsung tidur Memang sih Kalau habis makan Emang enaknya tidur Kalau di rumah Aku sukanya begitu Hihihi Ih Tapi kata mama aku Gak boleh tau Lah Gak bolehnya kenapa Ya Aku juga gak tau Tapi kata mama aku Kalau habis makan Makanannya Suruh turun dulu Turun kemana Ya ke dalam perut lah Ya mungkin Maksud mama kamu Kalau habis makan Langsung tidur Takutnya gendut kali Mungkin juga sih Hihihi Aku sih Kurang tau ya Cuman kata mama aku Kayak gitu ya Aku nurut aja Katanya nunggu sampai Beberapa jam dulu Baru boleh tidur Iya Iya Tapi Aku juga ngantuk nih Hah Saya aku numpang tidur ya Di rumah kamu Iya Boleh Boleh Yaudah Aku mau tidur dulu deh Sama Nata Hah Aduh Apa sih ini berdua Hihihi Kamu gak ikutan Boboan juga Cah Enggak-enggak deh Aku nurutin Apa kata mama aku aja Iya Sama Aku juga Lagian Kalau menurut aku sih Habis makan Langsung tidur itu Perutnya Rasanya gak enak banget Nah Itu Aku juga ngerasain Kayak gitu Eh Jam berapa ini Loh Kok di luar sudah gelap Aduh Jangan-jangan Aku ketiduran lagi Lah Cahaya sama Toca kemana Meka bangun Meka Meka bangun Hah Apa sih Nat Masih ngantuk Tau gak Ternyata Ternyata ini udah malam Loh Apa Kamu serius Lah Lihat aja di luar Ini beneran udah malam Oh iya Loh Kok Cahaya gak bangunin kita ya Berarti kita ketiduran Di rumah Cahaya nih Iya nih Duh Jam berapa ini Lah Pasti mama aku Nyariin aku Aduh Bisa kena marah nih Apalagi kan Aku harus nyuci baju Baju kotor aku Numpuk di rumah Iya bener Mama aku juga Pasti nyarin aku Terus Cahaya dimana nih Sama Toca Ya aku juga Ngetahu Eh Coba liat ke kamarnya yuk Yaudah yuk Lah Ternyata Cahaya dan juga Toca tidur di kamar Mereka berdua Tidur di kamar Kita tidur di luar Malah gak dibangunin Berarti Malam ini Kita harus tidur Di rumah Cahaya dong Gak mungkin lah Kita langsung pulang Malam-malam gini Memang kamu berani Ya Kalau aku sih Berani-berani aja Terus Kamu gak pulang sekarang Hmm Enggak sih Besok ajalah ya Lagian Aku juga Masih ngantuk nih Masalahnya Aku gak bilang Sama mama aku Kalau aku Mau nginap Bodo amat lah Mau diomelin Atau enggak Yang penting sekarang Aku mau tidur aja Yaudah deh Thanks for watching Friends Atau enggak Atau enggak Bodo amat lah